Intro Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Kota Semarang mendaftarkan bakal calon anggota legislatif pacalek ke kantor Komisi Pemiliran Umum KPU Kota Semarang pada kamis sore 11 Mei 2023. Pendaftarannya pun dilakukan dengan unik yakni dengan Long March Kirap Budaya dari Jalan Hos Cokra Minoto menuju kantor KPU di Gedung Pandanaran Jalan Imam Bonjol. Arak-arakan Kirap Budaya ini dilakukan oleh puluhan anggota DPC PDIP Kota Semarang. Kirap Budaya dipimpin oleh Ketua DPC PDIP Kota Semarang Hendrer Prihadi bersama Wakil Ketua DPC PDIP Kota Semarang Heviarita Guner Yantirahayu serta Sekretaris DPC PDIP Kadar Lusman. Ketua DPC PDIP Kota Semarang Hendri menjelaskan terkait dengan kira budaya yang dilakukan saat menuju kantor KPU pihaknya meminta maaf kepada masyarakat Kota Semarang jika merasa kurang nyaman dan menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Hendri menjelaskan tujuan kira budaya ini sebagai bentuk orientasi PDIP untuk bisa selalu mengakomodir kepentingan masyarakat Kota Semarang. Kami dari Partai PDI Perjuangan secara serentak mendaftarkan bakal calon legislatif BKPU dari pimpinan pusat, pimpinan provinsi, sampai kami yang ada di Kota Semarang. Di Semarang ini kan ada 50 kursi, sehingga kita kumpulkan 50 nama-nama bakal calon legislatif. Jadi komposisinya insya Allah sudah sesuai dengan aturan, bahkan untuk kuota perempuan kita sampai 40 persen, kan minimalnya 30 persen. Artinya kami dari PDI Perjuangan sangat memenuhi bidaya persyaratan terkait dengan pengisian dokumen baca lepas. Kami mendaftarkan ini kemudian dirimi oleh kira budaya. Ada barongsai, ada jatilan, ada geramplek, ada gampang semarang. Dan sebagai perwujudan bahwa kami PDI Perjuangan ini adalah sebuah partai yang mengakomodir semua kolongan etnis-budaya termasuk agama-agama yang ada di Republik ini. Termasuk bakal calon legislatif kita juga beran negara-rakan. Ada yang Hindu, Kristen, Katolik, juga Islam, juga agama. Daniel Hulim melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya.